Pemirsa antisipasi kelangkaan gas 3 kg atau gas bersubsidi di Kabupaten Tanjung Barat. Pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jemung Barat menggelar rapat koordinasi bersama instansi dengan mengundang pihak terkait seperti agen pangkalan gas, pertamina, serta beberapa kepala OPD dan instansi terkait. Bertempat di ruang pola atas kantor bupati, Senin sore 4 Maret, dikelar rapat koordinasi bersama instansi terkait terhadap adanya keluhan warga yang menyebut gas LPG 3 kg langka dan mahal. Pada rapat tersebut dipimpin Sekda Tanjung Barat yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Tanjung Barat Firdauskata. Usai melaksanakan rapat, Firdauskata menuturkan, hari ini pihaknya mengundang pengawas lengkap, mulai dari pertamina Hiswana Mikas, agen, kemudian dari pihak kepolisian, kejaksaan, OPD terkait, dan para jaman. Ia menyebutkan rapat koordinasi digelar untuk membahas gas LPG 3 kg yang beberapa waktu lalu menjadi heboh di masyarakat, karena sulit dijangkau dan harga tinggi. Berdasarkan data pemerintah daerah, untuk pasokan gas di Tanjung Jemung Barat cukup bahkan berlebih. Firdauskata menambahkan, rapat ini membahas dan mencari solusi penyebab gas LPG 3 kg langkah dan harga bahal. Pemkap Tanjung Barat akan melakukan operasi pasar dengan menjual langsung kepada pengguna yang belum dapat. Pemkap juga meminta data tata cara distribusi gas 3 kg dan pihaknya meminta membuat SOP. Bagaimana mulai distribusi dari pertamina, SPBE, kepangkalan hingga tiba di penerima. Hari ini kami mengundang tim pengawas lengkap, oleh dari pertamina, hiswanamigas, agen, kemudian kepolisian, kejaksaan, OPD-OPD terkait, dan para jaman terkait dengan persoalan gas LPG 3 kg ini, yang beberapa waktu belakang ini menjadi heboh di masyarakat, karena sepertinya sulit dijangkau, harga tinggi. Nah, berdasarkan data dari pemerintah daerah, sebenarnya untuk pasokan Tanjung Barat ini berdasarkan data, sebenarnya sudah cukup dan berlebih. Ini yang perlu kita dudukkan bersama tim, apa penyebabnya? Nah, ini yang kita korek tadi dari, mulai dari pertamina, bagaimana sistem penyaluran yang akhir-akhir ini menyebabkan gas itu tidak ada di lapangan. Sementara itu, Kepala Dinas Perindak Sawaludin Tanjung menyebut, dalam hasil rapat disepakati, bahwa komitmen dalam regulasi penyaluran gas ini tertib administrasi dari pihak pertamina ke agen, dari agen itu ke pangkalan, dan dari pangkalan ke pengguna. Tanjung Jabung Barat ada zona tertentu yang belum mencukupi dan terpenuhi, sehingga di seberang kota ada empat pangkalan. Oleh karena itu, dalam rapat ini disepakati, bahwa pihak pangkalan akan menetapkan pelangsir di desa seberang kota itu yang belum ada pangkalan, dengan harga tidak lebih dari kenaikan harga 20%. Menurutnya, dalam minggu ini akan menyusun jadwal seluruh tim pengawas gas LPG Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta turun ke lapangan untuk merazia di setiap pangkalan, dan akan turun untuk mengawasi kepenyaluran gas di setiap pangkalan. Saat ini kita sedang melakukan operasi pasar, tiap hari satu agen, itu sampai empat hari ke depan, bahwa operasi pasar itu harus digunakan, diseluruhkan untuk pengguna, bukan untuk pelangsir. Kemudian dari hasil rapat ini tadi, disepakati bahwa komitmen dalam regulasi penyaluran gas ini adalah komitmen bersama tertib administrasi dari pihak Pertamina ke agen, dari agen ke pangkalan, dan dari pangkalan itu adalah untuk pengguna. Tetapi untuk gelajah Tanjung Barat, ada zona tertentu yang kita pangkalannya belum mencukupi. Itu seperti di seberang kota, hanya ada empat pangkalan. Oleh karena itu, dalam hasil rapat ini, disepakati bahwa pihak pangkalan akan menetapkan pelangsirnya di desa, di seberang kota itu yang belum ada pangkalan, dan dengan harga tidak lebih dari 20 persen.